Kembali di kabar siang pemirsa, kembali kami akan ajak Anda untuk membahas mengenai kasus penganiayaan yang terjadi di STIP Jakarta. Apakah praktik perpeloncoan senior kepada junior di STIP Jakarta memang telah berlangsung lama? Sudah tersambung bersama kami, alumni STIP Iko Johansah. Halo selamat siang Mas, Iko bisa mendengar suara kami dengan jelas? Selamat siang ya. Baik Mas Iko, pertama kami ingin tahu terlebih dahulu Mas Iko. Dulu menempuh pendidikan di STIP dari tahun berapa hingga berapa Mas? Saya masuk tahun 1994, lulus di tahun 1997. Baik, di tahun 1994 bagaimana pengalaman Anda ketika duduk sebagai junior di sana Mas? duduk sebagai junior di STIP atau di dulu pendidikan latihan ahli pelayaran itu kami banyak disebutkan oleh kegiatan-kegiatan yang memang sangat mendukung kondisi fisik maupun mental kami untuk bersiap-siap belajar dan lain sebagainya. Baik, latihan fisik dan mental tersebut adalah kegiatan resmi yang diselenggarakan oleh pihak kampus ataupun sekolah atau mungkin diinisiasi oleh para senior Mas? Ya, kami di tiga bulan pertama ada namanya Mas Mada Bintal gitu kan. Mas Mada Bintal itu kami dididik oleh tim militer yang ada di kampus. Saat itu tim militer yang ditunjuk oleh ketua STIP kalau tidak salah dari Marini Rangkatan Laut. Kemudian kami juga aktif di kegiatan drum band yang juga menitah waktu. Sebagian dari rekan-rekan kami yang tidak tergabung dalam tim drum band juga ikut kegiatan di Rindam Jaya. Seperti mirip kegiatan militer. Baik, Mas Iko tadi menyebut bahwa ada kegiatan fisik ataupun pelatihan fisik. Mungkin bisa didetailkan Mas bentuk latihannya seperti apa secara intensif tiga bulan tadi ya? Bentuk-bentuk latihan fisiknya. Ya sudah pasti. Kalau Mas Mada Bintal itu kita latihan fisik berupa latihan-latihan yang ala militer. Seperti lari di pagi hari, terus kita melakukan olahraga pagi, dan juga kegiatan-kegiatan drum band pastinya fisik itu sangat diperlukan ya. Baik, latihan fisik memang perlu. Tapi yang ingin kami tahu, apakah dulu di masa Mas Iko bersekolah memang perpeloncoan itu ada? Atau ada budaya-budaya yang diterapkan oleh senior? Budaya-budaya apa ini? Mungkin ada peraturan yang diciptakan ataupun diterapkan oleh senior yang harus ditaati juniornya begitu Mas? Ya. Kalau itu peraturan adalah bentuknya satu pendidikan, satu pendidikan tentunya kita bisa merasakan ya. Jadi yang kami rasakan pendidikan yang diberikan oleh para senior, kepada para juniornya pada saat kami ada di SPIP, saat ini telah menjadikan kami menjadi lebih kuat rasa persaudaraannya. Baik, baik. Jadi tidak... Baik, Mas Iko kami ingin dengar tanggapan Anda sebagai alumni tentunya, mendengar berita yang cukup ataupun sangat miris ini ya. Ada siswa yang bahkan tewas di tangan seniornya. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, kami sudah menyatakan keprihatinan. Kami dari Badan Pengurus Pusat CAIP, beberapa hari lalu telah mengadakan konferensi pers, bahwa kami menyatakan prihatin, kami juga turut berjuta-juta atas terjajinya hal ini. Ini hal yang sangat disayangkan dan ini adalah bentuk tindakan kriminal yang tidak bisa ditolerir. Dan hukum harus ditegakkan setegak-tegaknya, seadil-adilnya. Mungkin ada sikap atau tindakan konkret dari Ikatan Alumni untuk mencegah hal seperti ini agar tidak terjadi lagi? Karena ini kan kita tahu juga bukan pertama kali ya, Mas. Sudah pasti. Sudah banyak masukan dari para alumni. Sudah banyak input yang kami terima. Tapi kami terus terang tidak mau hanya sekedar sporadis info saja. Kami mau melakukan forum group discussion. Mudah-mudahan diselenggarakan di minggu depan. Kalau ini khusus membahas perihal ini, dan kami akan bawa hasilnya nanti, outputnya nanti kepada pihak kementerian. Mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat. Jadi solusinya adalah solusi bersama dan solusi menyeluruh, tidak hanya sporadis. Terima kasih, Mas Iko Johansyah atas waktu dan cerita yang bisa dibagi kepada kami. Terima kasih, Mas.